Sampai jumpa di video selanjutnya. Timnas Argentina sudah menjajal rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno celang pertandingan FIFA Matchday melawan Timnas Indonesia, Senin 19 Juni 2023. Mereka berlatih dengan durasi yang cukup lama. Game asuhan Lionel Scaloni itu berlatih di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu, 17 Juni malam waktu Indonesia Barat. Latihan berlangsung selama 3 jam lebih. Timnas Argentina tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Jodoh Pela Dunia 2022 tersebut baru meninggalkan Stadion sekitar jam 21.32 waktu Indonesia Barat. Latihan Timnas Argentina selama di Stadion Utama Gelora Bung Karno berlangsung tertutup. Nah, hanya itu, kain hitam juga menutupi pintu kuning dan pintu merah Stadion. Jadi, tak ada informasi yang didapat terkait materi latihan Enzo Fernandez dan kolega. Latihan Argentina di Stadion Gelora Bung Karno digelar tertutup untuk memberikan privasi kepada juara Piala Dunia 2022 itu. Selain itu, juga agar Enzo Fernandez CS bisa fokus berlatih. Dalam rangka menjaga fokus dan privasi para pemain, pihak tim memutuskan untuk tidak membuka akses media selama sesi latihan tersebut. Tulis LLC Match Media Operation Timnas Indonesia versus Argentina dalam keterangannya. Media Argentina menyoroti sesi latihan Timnas Indonesia yang ditutupi kain hitam menjelang duel kontra Tim Tango. Latihan Timnas Indonesia untuk laga kontra Argentina terasa berbeda. Sebab skuad Garuda mendapatkan pengawalan ketat. Lanya itu, lapangan AGBK juga ditutup dengan kain berwarna hitam, sehingga sesi latihan Timnas Indonesia tak bisa dilihat dari luar. Media Argentina oleh menyoroti terkait kain hitam yang menutupi lapangan AGBK saat Timnas Indonesia arahan Sinteyong tengah berlatih. Lati tim lawan Sinteyong menutupi lapangan dengan kain berwarna hitam, tulis oleh pada Kamis 16 Juni 2023. Penasaran tentu saja, mengingat ini hanya sebuah pertandingan persahabatan. Demikian lanjutan laporan oleh. Sinteyong tak menyangkal bahwa kain hitam yang digunakan untuk menutupi lapangan AGBK merupakan permintaannya kepada PSSI. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.